Tribun News Today Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan biaya pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung sesuai dengan kelas pesertaan yang diambil. Sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan gangguan ginjal akut misterius di cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menerangkan dalam pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Misalnya jika pelayanan di fasilitasi primer tidak bisa, maka dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut. Berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang sudah ada. Informasi kedua terkait dengan warga kota Serang yang ditusuk sepulang sholat Jumat. Korban penusukan MN 37 tahun sempat minta tolong kepada warga usai ditusuk oleh dua orang tak dikenal pada Jumat 21 Oktober pukul 12.30. Ketua RW 03 Kebaharan Al-Amin Tangdim mengatakan MN ditusuk oleh dua orang tidak dikenal mengendari sepeda motor bit. Tangdim menceritakan korban ditusuk pada bagian punggung sepulang sholat Jumat. Dua orang pelaku diduga sudah menunggu dan mengintai korban pasca sholat Jumat. Menurut keterangan warga yang didengarnya, MN sempat meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit usai ditusuk oleh dua orang tersebut. Korban yang juga keponakan Tangdim diyakini kesehariannya tidak memiliki musuh. MN sendiri memiliki dua orang anak? Luka tusuk pada bagian punggung MN menebus paru-paru sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Informasi ketiga datang dari penyanyi Rosa. Ketua penyelenggara Scream or Dance, Shanin Al-Kubaisi mengatakan, Generasi muda bangsa Indonesia menggelar festival Halloween versi anak muda Indonesia pertama yang bertajuk Scream or Dance di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara pada 28 hingga 29 Oktober mendatang. Halloween merupakan salah satu budaya di internasional. Dalam acara ini, setiap orang merayakannya dengan menggunakan kostum serta berkumpul bersama dengan teman serta keluarganya. Scream or Dance merupakan sebuah event yang mengolaborasikan seni rupa seperti rumah hantu, museum wax, dan juga rumah gagak, bazar makanan serta games, dan juga foto-foto. Event tersebut dikolaborasikan dengan seni musik yang akan menampilkan kolaborasi internasional dan nasional seperti Clint Bandit dan juga Rosa. Selain Clint Bandit dan juga Rosa, The Massive, Jonathan Maddelson, Jeffrey Sutorius, Avao, Brinhardt, Discovery, Daft Punk, dan beberapa nama tenor lainnya juga akan mengisi panggung tersebut. Panitia Scream or Dance mengatakan pihaknya ingin berterima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mendukung acara Scream or Dance. Bahkan pihak kepolisian Republik Indonesia sudah mengizinkan acara tersebut terselenggara dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Informasi terakhir datang dari Denmark Open 2022. Perang saudara antar wakil dari Indonesia tercipta di perempat final sektor Gadaputra Denmark Open 2022. Pada babak delapan besar itu dipertemukan Marcus Fernaldi Gideon dan juga Kevin Sanjaya Sukamulyo serta Leo Roli dan juga Daniel Martin pada Jumat 21 Oktober kemarin. Kendati berhasil mengandaskan sang junior, Marcus Kevin pun mengakui bahwa penampilan yang ditunjukkan Leo dan juga Daniel memang cukup baik. Pasangan berjuluk The Minions itu keluar sebagai pemenang setelah meneku kompatriotnya lewat drama rubber game yang berlangsung sengit. Marcus Kevin yang sempat takluk di gym pertama memantapkan tiket semifinal setelah memenangkan gym pamungkas 15-20, 2-2-20 dan juga 2-2-20. Kevin pun mengaku sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan pada gym pertama, namun hal itu bisa diatasi dan akhirnya berbuah kemenangan. Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunews Today hanya di Spotify, Tribunews Podcast dan juga Youtube Tribunews.com. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!